Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua jumpa kembali bertemu kembali dengan saya larmotor cirbon baik teman-teman semua kali ini saya kedatangan owner Honda Vario 150 ya ini dari cirbon timur di daerah sindang laut ini mendapati remotenya ada tapi barcode nya hilang semua nih teman-teman jadi disini menerima pembacaan ID remote ya bagi teman-teman yang sudah menggunakan sistem smart key untuk sepeda motornya kode barcode nya hilang itu bisa kita baca lagi ya karena kode barcode ini pertama buat mode darurat yang menyalakan motor dengan kode barcode ya angka kalau untuk Honda akan 9 digit kalau untuk Suzuki Yamaha itu lainnya yang kedua kode barcode ini kita gunakan untuk proses duplikat atau registrasi remote baru ya tanpa remote tapi kita simpan kode barcode ini jadi kita bisa lakukan sendiri untuk proses registrasi dan untuk biayanya juga pasti lebih murah seperti itu nah kali ini saya akan coba membaca ya ID nya kode barcode nya nanti setelah ID ini sudah muncul kita tes motor nyalakan dengan cara matikan remote nyalakan motor pakai barcode seperti itu ya apakah kode barcode nya sudah sesuai nah baik ini oh ya untuk jasa seperti ini yang luar kota yang jauh cukup kirim saja remote nya ya atau kalau remote nya ingin diduplikat remote nya hilang barcode hilang pengen registrasi remote baru cukup kirim SCU nya saja nah ini kalau untuk yang ini bisa dipanggil ya area Cia Yuma Jakuning dan Cabo Ditabek baik teman-teman semua kita langsung saja ke pembacaan ID remote ya disini kita baca nah ini sudah ada teman-teman ya oke yang satu sudah berhasil kita baca ya nanti kita tes yang ini oke nah baik ini sudah selesai teman-teman ya pembacaan ID remote remote cuma masih fungsi semua cuma barcode nya hilang semua nah untuk Honda yang lainnya juga bisa ya yang sudah menggunakan sistem Smart Key untuk Honda PCX 150 160 Honda ADV 150 160 Scoopy Vario Vario 160 Vario 125 New yang 2023 ya nah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh